Diduga ada kekuatan gaib, pohon kelapa di pinggir Tol Desari, kota Depok, susah banget ditebang. Ada apa ya? Keberadaan sebatang pohon kelapa di Jalan Rawajati, RW4, tepatnya dekat Jalan Tol Desari, wilayah Kelurahan Kukut, kecamatan Limu, Depok ini, kabarnya tidak bisa ditebang. Lantaran diduga memiliki kekuatan gaib yang kini menjadi viral. Terlebih setelah kabar tersebut diposting di akun Facebook bernama Ahmad Seizo, namanya keren banget ya, yang dirilis pada tanggal 13 Juni 2020. Dalam akun tersebut, Ahmad Seizo, siapa sih ini namanya? Susah banget. Dalam akun tersebut, yang bernama Ahmad Seizo, menerangkan bahwa pohon kelapa yang berjarak 15 meter dari konstruksi Jalan Tol Desari, konon susah ditebang, dan sampai sekarang masih berdiri kokoh. Untuk mencari kepastian gaib tersebut, tim jejak paranormalnya Seno mendatangi lokasi, dan meminta keterangan sejumlah tokoh masyarakat dan warga sekitar. Salah satu warga, yang namanya Angsen, mengaku pernah mendengar adanya kesulitan dari pihak kontraktor, untuk menebang pohon kelapa yang berada di bimbir saluran irigasi, dekat pipa gas ini. Dirinya juga mengaku, percaya adanya sosok gaib yang tinggal di sekitar pohon kelapa tersebut, lantaran sebelumnya sering terdengar kabar ada sosok buaya buntung yang kerap muncul dari sekitar lokasi. Untung yang muncul bukan buaya darat ya. Saya orang asli Krukut, dan lahir di Krukut. Saya sering mendengar kabar kemunculan sosok buaya buntung dari bawah pohon kelapa itu. Perlu saya kasih tahu, bahwa lokasi tempat pohon kelapa itu tumbuh, tadinya merupakan setu dan rawak. Di sana juga dulu banyak empang, katanya. Masih penasaran dengan cerita Angsen, tim jejak paranormal Seno kemudian mendekat ke lokasi, sambil mencoba menggali informasi dari Anjang, salah satu petani garapan di dekat lokasi pohon kelapa. Anjang mengaku, tidak percaya jika pohon kelapa itu sulit ditebang, apalagi tidak bisa ditebang. Itu tidak mungkin. Namun dirinya meyakini jika seputar lokasi itu ada semacam penunggu dari sosok makhluk gaib. Kalau yang namanya makhluk gaib atau biasa orang bilang penunggu, saya percaya, tapi itu nggak mengganggu. Tapi kalau masalah pohon ini susah ditebang atau tidak bisa ditebang, lantaran ada penunggunya, itu nggak benar sama sekali. Pohon kelapa itu masih berdiri kokoh di situ karena memang belum ada yang menebangnya, kata Anjang. Penuturan serupa diungkapkan oleh mantan ketua RW4, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limau ini, yang bernama Dina Darmawan. Ah, mungkin itu cuma misto saja. Siapa bilang susah ditebang. Pohon itu masih berdiri tegak di situ karena memang belum ditebang. Tegas Dina Asti Indawan, nama lengkapnya. Sampai saat ini, pohon kelapa tersebut masih ada di sana. Entahlah, saya juga nggak tahu kenapa pohon itu masih di sana. Kalau memang ada penunggunya, mungkin ya dido-doain lah atau apalah. Ajak Pak Kiai atau siapa yang bisa mendo-doain. Atau mungkin saja pohon itu sedang kesurupan besi. Bisa jadi kan?